Polres Pengguru Utara menggelar rekonstruksi pembunuhan seorang anak dan oleh ibu kandungnya sendiri. Hasil rekonstruksi mengungkap korban meninggal akibat dicekik dan dipukul berulang kali. Sebanyak 35 adegan rekonstruksi mengungkap kejamnya penganiayaan yang dilakukan Desi Ratnasari, seorang ibu yang tega membunuh anak kandungnya sendiri. Korban bernama Anisabila yang masih berusia 4 tahun dicekik dan dipukul berulang kali hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Kekerasan dilakukan pelaku hanya karena kesal, karena korban terus menangis minta makan. Anak tersebut pingsan ataupun tidak sadarkan diri pada saat adegan si ibu membenturkan kepala si korban anak tersebut. Kedinding, kemudian memukulnya berulang kali. Yang membuat anak tersebut tidak sadar dengan diri. Pelaku sempat berupaya menyembunyikan perbuatannya dengan mencuci pakaian korban yang penuh dengan garah. Namun perbuatan keji pelaku tetap terungkap dan kini pelaku harus mendekam diesel tahanan. Dari Bengkulu Utara, Ismail Yugo, Ainews, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.